Selamat berjumpa kembali dalam video konferensi pembelajaran online Sapa Duta Rumah Belajar. Rumah belajar, dengan rumah belajar kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Edisi pekan ketiga. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS tentang kondisi-kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Mendengar kata penjajahan, bagian besar kita berpikir tentang penderitaan, monopoli perdagangan, dan lain-lain. Nah, daripada kita berpikir tanpa dasar, mari kita dengar bersama dari ahlinya, yaitu Bapak Ferry Amoslat, DRB, Selawesi Utara tahun 2016, yang akan berbagi kepada kita semua selama 90 menit ke depan. Silakan Pak Ferry. Terima kasih, Pak Hamza. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Dua minggu lalu ya, kalau ada rumah belajar, kita pasti sudah ketemu. Begitu tentunya saya membuat untuk rumah belajar. Jadi, saya akan berikan oleh Bapak Modera. Untuk ini, saya akan memberikan matematik. Berupakan alam alam kelas 8. Kalau kita berpikulum 2013. Sekarang, sudah berada kebahasan yang 44, mengenai kabar di Indonesia. Untuk selanjutnya, dua minggu lalu, bapaknya tentang bangsa barat. Nah, ini merupakan dari... Ya, cuma nanti ini tinggal ada... Jadi... Jadi, kita akan mengikuti penilaian akhir semester, itu kalian bisa... Tidak bisa... Tidak mendapatkan nilai... Tidak bisa diingat... Ada... Tidak ingat mengenai matematik datangan... Bangsa barat? Kira-kira menegak negara mana sih? Atau maksudnya bangsa barat itu... Yang beli malam... Nah, kalau kalian masih ingat... Nah, itu juga... Setelah-setelah... Dari yang datang ke Indonesia itu kan... Kalau saya ingat ini kembali... Kemudian... Kemudian di kota Inggris, dan akhirnya itu Belanda. Ketika mereka di Indonesia, tujuan mereka sebenarnya adalah untuk mencari rempah-rempah sebagai bahan baku atau bahan dasar dalam industri. Nah, karena industri, negara-negara ini mencari sumber rempah-rempah atau sumber itu di negara Asia, di Indonesia Timur. Di Maluku. Keadaan masyarakat Indonesia, selama masa penjajahan itu, kita akan bahas sama-sama dan mudah-mudahan nanti adik-adik, ini kan pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah biasanya itu kan agak boring ya, agak bosen ya kalau dengar cerita ya. Nah, tapi kali ini Bapak mengharap mudah-mudahan materi akan Bapak kasih ini akan menyenangkan buat kalian, jadi nanti kalian tak simak dengan baik. Karena kira-kira bagaimanapun negara yang besar itu kan adalah negara yang tak menghargai ajasa pahlawan atau sejarahnya. Nah, sekarang kita akan belajar sejarah dan mudah-mudahan kalian bisa stay tune dengan tenang. Oke, adik-adik, untuk kegiatan hari ini, nanti di bagian akhir sih Bapak rencananya akan mengadakan kuis lewat aplikasi kuisis. Jadi nanti setelah kalian menyimak baik-baik materi ini, nanti kalian harus menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kuisis nanti. Jadi nanti kita akan atur waktu kita selama 90 menit ke depan. Ini akan dipandu oleh Pak Moderator Pak Hamza, nanti kita usahakan waktu kita itu bisa benar-benar dialuaskan dengan baik ya. Oke, untuk itu, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kita, ya lumayan banyak ya. Karena waktu 90 menit, mudahan bisa ter-cover semua nih. Jadi yang pertama itu kalian nanti mampu menjelaskan mengenai pengaruh monopoli dagang. Jadi ketika bangsa barat itu datang ke Indonesia, mereka itu tujuannya kan untuk mencari rempah-rempah itu sehingga terjadi persaingan dagang. Nah, bagaimanakah tentang pengaruh monopoli dagang? Ini sebentar akan saya jelaskan. Kemudian mampu menjelaskan pengaruh kebijakan kerja paksa. Jadi pada masa penjajahan dulu, bangsa Indonesia itu, rakyatnya itu, mengalami yang namanya sistem kerja paksa. Bagaimanakah sistem kerja paksanya? Sejarah ini itu kayak gimana? Nanti kalian simak baik-baik materi akibat paksa ini. Kemudian juga nanti akan menjelaskan pengaruh sistem sewa tanah. Kemudian kalian juga mampu bisa menjelaskan tentang pengaruh sistem tanam paksa. Jadi tadi ada kerja paksa, ada sewa tanah, ada tanam paksa. Jadi beda ya, ada tiga. Kemudian nanti bagaimanakah tentang perlawanan? Karena kan rakyat Indonesia waktu itu juga mengadakan perlawanan ketika datang penjajah. Nah, bagaimanakah mereka dalam perlawanan terhadap penolialisme dan imperialisme itu? Nanti mudah-mudahan bisa kalian pasai ya. Oke, Bapak lanjut. Jangan bosen nih, Bapak mau cerita dulu nih. Jadi ketika bangsa barat datang itu, kalau kalian mengikuti materi Bapak yang sebelumnya itu kan ada yang tidak banyak VOC. Nah, itu adalah persekutuan dagang Belanda itu yang datang. Mereka datang untuk memonopoli perdagangan yang ada di Bumi Nusantara. Nah, dengan adanya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Jadi mereka juga bersaing. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikanlah yang namanya VOC tadi, yaitu Verenik Aus Indies Company atau Persikatan Maskapai Hindia Timur. Yang merupakan merger atau penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Jadi itu dari Belanda itu ada beberapa perusahaan, nanti mereka berdagang namanya itu VOC. Terkenal sekali ya, pasti kalau kalian mengikuti sejarah bangsa Indonesia, pasti sering mendengar yang namanya VOC. Kemudian, bodul jeneral yang pertama itu adalah Peterbott. Yang mendirikan pusat peragangan VOC di Ambon. Nah, seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, daerah pertama yang didatangi oleh bangsa barat itu adalah daerah bagian Maluku. Nah, namun kemudian pusat dagang itu kemudian dipindahkan ke Jayakarta, yang sekarang itu dikenal dengan Jakarta, karena VOC memandang bahwa Jawa itu lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka, yaitu Portugis di Palaka. Jadi, beberapa negara yang datang atau bangsa barat yang datang di Indonesia itu, selain Belanda juga ada Portugis. Jensur yang datang pertama itu adalah Portugis. Oke, selanjutnya, ini nih, kalian juga harus tahu nih, monopoli bagian yang dimaksimus seperti apa. Jadi, monopoli itu adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Jadi, hanya ada sekitar satu dan sedikit perusahaan yang bertugas sebagai pembeli. Bagaimana ke dampak monopoli bagi perusahaan? Tentu, monopoli sangat menguntungkan. Kenapa? Karena mereka dapat menentukan harga beli dengan harga jual. Jadi, ya, kalau ingin untung itu kan biasanya kita pengen beli itu harganya murah. Belinya murah, jualnya mahal biar untung. Nah, seperti itulah yang terjadi dalam monopoli. Jadi, mereka beli rempah-rempah atau sumber daya alamnya Indonesia itu dengan harga yang murah. Kemudian menjualnya kembali ke bagian Eropa itu dengan harga yang mahal. Nah, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Misalnya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC karena produsen sudah dikuasai VOC. Maka, pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun. Nah, kalau begitu berarti rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia menjerita ya. Karena, ya, misalnya untuk harga cengkeh, misalnya itu dijual dengan harga murah kepada VOC. Padahal sebenarnya kalau mengikuti harganya itu harus lebih mahal. Karena sangat dibutuhkan di bagian Eropa untuk industri. Sebaliknya, VOC menjualnya kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Nah, tentu kalian bertanya, mengapa kerajaan-kerajaan di Indonesia kok membiarkan VOC mempunyai monopoli perdagangan ya? Nah, semua itu sebenarnya terjadi karena keterpaksaan. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu cara yang paling terkenal yaitu politik adu domba atau biasa dikenal dengan politik DVD et infra. Siapa yang diadu domba? Yang diadu domba itu adalah yang dilakukan Belanda pada saat itu adalah terhadap kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau antar pejabat dalam satu kerajaan. Untuk meluaskan kekuasaannya, selanjutnya VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang atau militer. Beberapa gubernur jenderal seperti Antonio van Demmen tahun 1635 sampai 1645. Kemudian ada Johan Matsuweiser. Ini maaf ya kalau salah baca. Kalau misalnya ini kan penamaannya ini, namanya itu nama-nama Belanda ya. Itu di tahun 1653 sampai 1678. Kemudian Rikov van Goen tahun 1678 sampai 1681. Dan Cornelis Johnson Spellman tahun 1681 sampai 1684. Yang tadi yang pertama siapa namanya? Ada yang ingat tadi Bapak? Geberu jenderal yang pertama di VOC itu adalah Peterport ya. Mereka itu merupakan tokoh-tokoh peletak dasar politik ekspansi VOC. VOC mengalami kebangkrutan, tapi pada akhirnya ini nih. VOC akhirnya mengalami kebangkrutan pada akhir abad ke-18. Korupsi dan, jadi kalau abad ke-18 sekitar 1.800-an ya. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya tanggal 13 Desember 1799 atau akhir abad ke-18, VOC dibubarkan. Dan mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintah Inggris atau sering disebut dengan namanya itu yaitu Masa Pemerintahan Hindia Belanda. Mulai periode inilah, Belanda secara resmi menjalankan pemerintahan kolonial dalam arti yang sebenarnya. Jadi sebenarnya kan Belanda itu memang sudah datang ke Indonesia itu bukan hampir tahun 1800. Kan kita ingat ya sejarah Indonesia mencatat bahwa bangsa Belanda itu menjajah Indonesia itu selama 350 tahun, ya tiga setengah abad ya. Jadi kalau 1800 berarti kalau 1900 berarti hanya 1 tahun, jadi sebelum itu jadi mereka sudah datang, tetapi memang sejarah itu pada tahun 1800. Nah, kita masuk nih ke pengaruh kebijakan kerja paksa. Jadi tadi kan Bapak sudah jelaskan tujuan kita nanti bahwa kalian itu akan mengetahui tentang bagaimana tentang kondisi masyarakat Indonesia ketika dilaksanakan atau diterapkan kerja paksa. Nah, kerja paksa itu baru kalau kita dengar sendiri itu kan namanya kerja paksa tuh. Kerja paksa berarti kerja secara terpaksa, ya nggak? Jadi bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia itu dipaksa untuk bekerja sesuai dengan keinginan dari penjajah. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di, ya kalau di layak kalian mungkin ada di sebelah kiri ya. Itu adalah gambaran daripada suasana kerja paksa pada masa pemerintahan di Belanda di Indonesia. Apa yang mereka kerjakan, mereka kemudian mengapa Belanda memaksa mereka bekerja, bagaimana keperasaan melihat gambar tersebut. Tentu bikin kita merasa ternyuh ya, maksudnya sedih juga kok bangsa Indonesia di tanah sendiri, dijajah oleh penjajah, kemudian harus melaksudkan atau mengerjakan apa yang secara terpaksa atau tidak diingini oleh mereka. Nah, sesuai dengan catatan sejarah bahwa mereka melakukan pekerjaan tersebut karena dipaksa juga akan membuat seseorang menderita. Hal itulah yang dialami oleh bangsa Indonesia pada masa penjajahan dahulu, pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia, sehingga menerapkan keperjakan kerja paksa. Nah, seperti apakah kerja paksanya itu yang kita lihat? Jadi, kalau kalian lihat peta, gambaran yang dia di atas itu, itu adalah salah satu kebijakan kerja paksa yang dilakukan oleh Belanda. dalam hal ini, yaitu mereka membuat jalur transportasi yang panjang antara Anyer sampai ke Panarukan. Ya, lumayan jauh juga ya. Ini kalau misalnya dilihat, jalur tersebut memanjang lebih dari seribu kilometer. seribu kilometer, wow, jauh amat nih. Tapi ini dikerjakan secara terpaksa oleh masyarakat Indonesia, dipaksa oleh Belanda. Itu kalau kita lihat jalurnya itu dari Celegon, Banten, kemudian melewati Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga penarukan yang ada di daerah Jawa Timur. Saat ini jalur tersebut merupakan salah satu jalur transportasi utama bagi masyarakat di Pulau Jawa. Anyer penarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Dendels, yang merupakan bagian dari Republik Bataaf atau Perancis. Jadi kalau Perancis dulu itu, masa pemerintahan mereka di Indonesia, itu mereka disebut Republik Bataaf. Jadi Dendels ya, jadi ingat baik-baik kerja paksa oleh Dendels, dilaksanakan. Melakukan atau contohnya itu adalah pembuatan jalan antara Anyer ke Panaruka, sepanjang kurang lebih seribu kilometer. Kemudian kita masuk ke sosial yang kedua atau kebijakan yang kedua dari pemerintah Belanda. Pemerintah dari ini, masa penjajahan dulu ya, yaitu kebijakan kerja paksa. Kalau tadi kan, oh iya, kerja paksa masih ya, kerja paksa tadi, kerja paksa ini juga masih. Penjelasan mengenai Gubernur Dendels, Gubernur Jenderal Dendels. Siapa sih sebenarnya dia? Dia adalah yang memerintah pada tahun 1808 sampai 1811. Melakukan berbagai ketijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu ketijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga sekarang atau masa sekarang adalah pembangunan yang tadi itu jalan antara Anyer Kepanarukan. Yang namanya itu adalah jalan raya pos. Jalan raya pos, yaitu Anyer Kepanarukan, sangat penting bagi pemerintah kolonial. Jadi ini jalannya sebenarnya justru tujuannya itu untuk pemerintah kolonial. Jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintah kolonial. Dalam perkembangannya, jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut berbagai hasil bumi. Hingga sekarang manfaat jalan tersebut masih dapat dirasakan. Jadi juga ada sisi positifnya. Jadi karena dibangun jalan tersebut, sekarang kan kita, sekalagi yang di bagian Pulau Jawa itu bisa menggunakan transportasi tersebut. Menghubungkan antara kota-kota yang penting tadi. Tadi kan melewati Jakarta, Bogor, dan seterusnya. Di balik besarnya proyek tersebut, perlu dipertanyakan bagaimana proses pembangunan jalan yang melewati gunung yang terjal dan medan yang sulit pada masa lalu. Siapakah yang menjalankan pembangunan? Nah, pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan pemerintah Republik Bataaf di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendel. Mereka memandang penting pembangunan jalur Anyar Panarukan sehingga untuk kepentingan, selain untuk kepentingan pertahanan dan militer, jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. Dengan dibangunnya jalan tersebut, proses distribusi barang dan jasa untuk kepentingan kolonial semakin cepat dan efisien. Bapak lanjut ya, mudah-mudahan masih setiap menengah. Nanti sebentar mungkin biar nggak boring nanti Bapak tervideonya ya, biar kalian bisa lebih menikmati. Halo Pak Ferry. Ya, ya Pak. Mungkin kita selingin dengan beberapa pertanyaan dulu agar lebih semangat lagi. Halo adik-adik, silakan ajukan pertanyaan. Boleh secara langsung, berbicara langsung bisa. Kemudian jika malu-malu mungkin bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat terkait tentang pengaruh monopoli dagang dan pengaruh kebijakan kerja paksa. Di jaman penjajahan. Karena kita ini 90 menit depan Pak Ferry ya? Iya, panjang ya. Artinya supaya Pak Ferry juga bisa menghemat energinya, supaya siswa juga tidak mengumpul satu, supaya pertanyaannya tidak terkumpul satu kali gitu di belakang. Iya, betul-betul. Ayo adik-adik, mungkin ada murid-murid Bapak yang bergabung dari SNC Negeri Satu Ratahan Kabupaten Minasak Negara, silakan. Oh iya ini Pak, ada pertanyaan di kolom chat. Mengapa kerja paksa itu harus diadakan? Silakan Pak Ferry. Aduh, pertanyaan yang bagus. Dari mana nih pertanyaannya? Dari siapa? Dari Navara Titania. Iya, Navara. Navara Titania Asifah. Navara Titania Asifah. Halo Navara. Pertanyaan yang bagus sekali ini. Kenapa? Tadi apa tuh? Kerja paksa harus diadakan. Harus diadakan. Jadi begini, kalau kita mengikuti sejarah, sebenarnya namanya kerja paksa itu kan sebenarnya kan kita nggak mau dikerjanya itu dipaksa-paksa ya. Yang namanya mau mengerjakan sesuatu, kalau dikerjakan secara terpaksa itu pasti memenimbulkan penderitaan. Nah, itulah yang dialami oleh bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia pada masa penjajahan tersebut. Kenapa dilaksanakan? Ya, karena memang terpaksa. Kenapa terpaksa? Ya, karena masyarakat Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa. namanya juga dijajah, otomatis kita tidak punya kuasa untuk melawan. Kalau ikutin sejarahnya, rakyat Indonesia ini pernah melawan. Nanti sebentar di materi selanjutnya itu ada perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia pada waktu itu. tetapi perlawanan-perlawanan yang dilakukan itu tidak berhasil. Ya, berhasil pada waktu atau temporary saja atau hanya pada masa-masa tertentu dalam waktu singkat. Kemudian tetap kita harus kalah dengan bangsa Belanda atau bangsa penjajah waktu itu. Jadi, kalau ditanya kenapa dipaksa? Ya, karena kita memang tidak bisa berbuat apa-apa. Pak, kita itu dibawa kendali. Dibawa kendali oleh negara-negara atau bangsa-bangsa penjajah. Otomatis apa yang mereka perintahkan harus kita laksanakan. Kalau enggak, kita lihat sendiri kan di catatan sejarah, sejarah kelamnya bangsa Indonesia itu, kasihan itu ada yang sampai harus dibunuh. Jadi, kalau ingin tetap hidup, ya berarti kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh bangsa penjajah. So, setiapnya sedih. Jadi, itu ya. Ya, ini Pak Ferry ada pertanyaan lanjutan ini. Ada pertanyaan lanjutan. Makna dari imperialisme. Terus pertanyaan keduanya, dari kapan VSC berakhir? Pertanyaan pertama ini pertanyaan dari Dela Sofiatun Nikmah. Oh, Dela Sofiatun Nikmah. Ya, makna dari imperialisme. Dela Sofiatun Nikmah. Dela Sofiatun Nikmah. Jadi, kalau pertanyaan bagus sekali nih. Tapi pertanyaan ini memang ada hubungannya dengan materi Bapak yang waktu pertemuan Sapa DRB yang lalu tentang kedatangan bangsa Barat dan tentang imperialisme dan kolonialisme. Jadi, kalau bicara tentang imperialisme itu adalah satu paham atau kegiatan yang memperluas daerah kekuasaannya dengan cara menjajah. Jadi, imperialisme ini dilakukan oleh bangsa Barat. Pertama kali itu bangsa Barat kan melakukan yang namanya jelajah samudera. Jelajah samudera atau mereka itu tujuannya untuk mencari bahan mentah yang waktu itu untuk industri yang ada di bagian Eropa. Dan ternyata karena ada revolusi industri, waktu itu kan terjadi, kalau sejata tanam sejarah itu kan terjadi pertikaian antarabangsa-bangsa Eropa, sehingga mereka itu datang ke daerah timur dalam ahli mikro Indonesia tujuannya itu untuk mencari rempah atau perdagang. Terlebih dahulu sih seperti itu. Tetapi ternyata ketika mereka datang ke wilayah Nusantara, ternyata Nusantara itu memiliki wilayah yang subur, memiliki sumber daya alam yang melimpah. Jadi akhirnya itu tujuan mereka bukan hanya untuk berdagang, tetapi sudah sekaligus untuk menjajah. Nah, itu yang dimaksud dengan imperialisme. Nah, kalau kolonialisme itu yang kayak gimana? Kolonialisme itu ya, mereka membuat koloni. Jadi ada beberapa daerah jahat-jahat itu, mereka buat menjadi koloni. Jadi IMT hampir mirip lah. Kayak gitu, Pak. Oh, iya betul-betul, Pak. Kemudian, Pak, ini ada pertanyaan mungkin dia tadi lambat masuk mungkin tentang VOC. VOC berakhirnya kapan? Iya. Dari kan di layar tadi. Iya, nggak apa-apa. Ini kalian lihat mengenai VOC. Jadi ini kelihatan ya di layar ya. Jadi VOC mengalami kebangkutan pada akhir abad ke-18. Atau kalau dilihat tanggalnya itu akhirnya tanggal 13 Desember 1799, VOC diubarkan. Nah, jadi itu mudah-mudahan bisa puas ya dengan jawaban Bapak. Ya, dilanjut, Pak Hamsah. Ya, ini jadi ini. Ini ada beberapa pertanyaan, Pak. Mungkin kita lanjut saja dulu, Pak, ke materi selanjutnya. Karena nanti malah tidak cukup waktunya. Silahkan, Pak Ferry. Ya, betul. Maaf, Pak Dibadu. Jadi bakal lanjut dulu ya. Ya, adik-adik ya. Ya, kita lanjut saja dulu. Bapak sih senang ya. Banyak pertanyaan berarti materi Bapak lumayan ini ya, disukai ya. Nah, kita lanjut setelah kerja paksa, kita akan melihat bagaimana pengaruh sistem sewa tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah penjajah di masyarakat Indonesia atau di wilayah Nusantara. Coba kalian perhatikan gambar Kepunraya Bogor ya, yang berada di sebelah kiri. Ini sebenarnya merupakan salah satu pusat pengetahuan yang menyimpan berbagai jenis tanaman. Taukah kalian bahwa Kepunraya tersebut sudah dibangun sejak awal abad ke-19? Jadi Kepunraya Bogor ini merupakan salah satu bukti pengaruh kekuasaan Inggris di Indonesia. Jadi ini pengaruh Inggris. Jadi kalau kita ikutin sejarah, terarti Inggris juga masuk ke Indonesia itu sampai di awal abad ke-19. Jadi saat Inggris menguasai Indonesia lewat Gubernur Jenderal Lord Minto, dia membagi daerah jejahan Hindia-Belanda menjadi empat government, yaitu Malacca, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Kalau Malacca itu berarti di bagian Sumatera, agak kata di bagian Malacca ya. Kemudian Lord Minto melanjutkan menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stenford Raffles. Nah, beliau ini yang kemudian kita kenal dengan sistem sewa tanahnya. Atau yang diterapkan di wilayah Nusantara waktu itu oleh Letnan Gubernur Thomas Stenford Raffles itu adalah sistem sewa tanah. Bagaimana kan sistem sewa tanah itu? Jadi, salah satu kebijakan terkenal pada Masa Raffles adalah kan sistem sewa tanah atau Land Rent System atau Ludwig Stelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Nah, bayangkan itu. Tanah sendiri, tapi harus menyewa. Kayak kita tuh rumah kita sendiri, tapi kita harus ngekos di rumah tersebut. Bayar kosnya, atau harus nyewa. Gitu kan? Aneh gitu. Kemudian harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Jadi kalau kondisi tanahnya ini subur, berarti harga sewanya lebih mahal. Kemudian pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Dan bagi yang tidak memiliki tanah, dikenakan pajak kepala. Bayangkan coba, masyarakat Indonesia pada waktu itu harus mengalami hal seperti ini. Sangat memeras rakyat. Sangat membuat rakyat Indonesia menderita. Coba kalian bayangkan kalau kalian berada pada masa itu. Kalian pasti akan sangat tersiksa lah. Sangat ya menderita. Jadi kalau Bapak tanya sekarang, apakah kalian menghargai sejarah? Ya kalian harus menghargai sejarah. Karena bangsa kita ini, sampai kalian bisa merasakan pembangunan yang sekarang itu, itu harus melewati masa-masa yang suruh. Jadi itu pengaruh sistem sewa tanah. Jadi petani meskipun tanahnya sendiri, dia harus nyewa. Kemudian ini nih. Sewa tanah, itu kan tadi oleh raffles ya. Thomas Kempur raffles. Nah kemudian yang selanjutnya setelah sewa tanah itu ada ini nih. Pengaruh sistem tanam paksa. Nah tanam paksa. Kalau tadi kan dari kerja paksa, sekarang sewa tanah udah. Sekarang tanam paksa. Nah tanam paksa ini berlangsung pada tahun 1830. Di mana Johannes van den Bosch. Jadi lebih terkenal dengan van den Bosch. Menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Jadi, nah ini nih. Kalau kalian belajar sejarah, ternyata Perang Diponegoro itu pecah karena adanya sistem tanam paksa. Pada tahun 1830 dan Perang Pilgia 1830 sampai 1831. Nah bagaimanakah ketentuan tentang kebijakan tanam paksa? Itu ketentuannya itu diberlakukan pemerintah Hindia Belanda sangat pemberatkan masyarakat Indonesia. Apalagi pelaksanaannya penuh dengan penyelewengan. Sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai Belanda maupun beribumi. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antar lain sebagai berikut. Yaitu, ini yang sesuai dengan tanah ya. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya seperlima dari tanah yang dimiliki rakyat. Jadi tanah rakyat itu mereka dipaksa harus menanam tanaman-tanaman wajib yang dipergunakan untuk kepentingan bangsa penjajah. Jadi dalam hal ini Hindia Belanda. Jadi mereka itu menyuruh masyarakat atau rakyat Indonesia harus menanam tanaman wajib yang waktu itu tanaman-tanaman tersebut dipergunakan sebagai bahan baku untuk diekspor ke Eropa. Seperti cengkeh, palah, dan seterusnya. Jadi mereka itu wajib sebenarnya kalau mengikuti ketentuannya itu adalah seperlima bagian dari tanah yang dimiliki oleh rakyat. Tapi ternyata pada kenyataannya selalu lebih bahkan seperdua bagian sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat itu harus mengikuti kemauan dari penjajah. Dalam hal ini pemerintah Hidia Belanda. Kemudian kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Jadi kalau misalnya disuruh tanam di tanahnya rakyat. Kalau ternyata tanamannya itu menghasilkan hasil panen yang berlebih, kelebihannya itu tidak dibayarkan kepada masyarakat. Tetap menjadi keuntungan dari penjajah. Kan benar-benar kalau mau kita itu ikuti itu kita sendiri pasti kenapa bisa demikian ya. Indonesia ternyata waktu zaman dulu itu benar-benar sangat menderita. Jadi nenek moyang kita itu yang pada tahun 1800-an itu sangat menderita dengan sistem yang diterapkan oleh penjajah di tanah air. Kemudian waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Jadi kalau ingin ikutin berarti 66 hari sekitar 2 bulanan ya. Jadi itu dan tanpa imbalan yang memadai. Jadi imbalannya itu kecil. Padahal mereka itu tanamannya itu juga ditanam di tanah milik rakyat sendiri. Kemudian yang keempat itu tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Kenapa pajak lagi? Kenapa menderitanya rakyat Indonesia pada masa itu ya? Kemudian itu tentang pengaruh sistem tanam paksa. Menderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi. Akibat laparan dan penyakit kekurangan gizi. Berarti rakyat Indonesia sangat menderita. Tercatat dalam sejarah pada tahun 1848 sampai 1852 tahun. Karena penceklik 9 per 10. Bayangkan 9 orang dari 10 orang. Penduduk globongan di Jawa Tengah itu mati. Jadi kalau misalnya penduduknya dalam angka misalnya 1000 berarti 900 yang meninggal. Karena besar-besarnya memang penderitaan rakyat yang dialami waktu itu lumayan, bukan lumayan lagi. Sangatlah besar, sangat menderita. Sampai mengalami kematian. Karena apa? Karena lapar dan kekurangan gizi. Dari jumlah penduduk yang semula 89.000 orang yang dapat bertahan hidup itu hanya 9.000 orang. Yang lainnya itu death. Penduduk demak yang semula berjumlah 336.000 orang hanya tersisa sebanyak 120.000 orang. Data ini belum termasuk data penduduk di daerah lain yang menunjukkan betapa mengerikan masa penjajahan saat ini. Tentu saja penjajahan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh tanam paksa. Tetapi memang penjajahan tersebut walaupun dicatat di sini bahwa tidak semata-mata kerena tanam paksa. Tetapi yang namanya penjajahan waktu itu ternyata memang memberikan dampak luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Menyebabkan kelaparan, menyebabkan kekurangan gizi. Sehingga banyak masyarakat yang meninggal. Sistem ini membuat banyak pihak bersimpati dan mengecang praktik tanam paksa. Jadi pada akhirnya ini sistem tanam paksa ini karena bayangkan dari 9 per 10 masyarakat itu harus meninggal karena sistem ini. Ketama tidak hanya datang dari bangsa Indonesia. Jadi bukan hanya bangsa Indonesia saja. Jadi bangsa luar pun atau masyarakat luar pun kalau melihat keadaan seperti ini pastikan akan timbul rasa kemanusiaannya. Jadi ada juga orang Belanda justru yang menentang sistem tanam paksa ini. Mereka menuntut agar tanam paksa dihapuskan. Kecaman dari berbagai pihak tersebut membuahkan hasil dengan dihapusnya sistem tanam paksa pada tahun 1870. Orang-orang Belanda yang menentang adanya tanam paksa tersebut antara lain Baron Van Hovel, EFE Dawes Dekker atau biasa dikenal dengan nama Multatuli. Jadi Multatuli itu adalah nama samarannya. Karena dia mengeluarkan buku pada waktu itu yang menentang sistem tanam paksa yang dilakukan oleh negaranya sendiri. Sehingga dia harus menyamar jadi istilahnya kayak menyamar ya. Menyamar jadi orang pribumi dengan menggunakan nama Multatuli. Kemudian untuk menerbitkan buku tersebut yang menentang sistem tanam paksa yang dilakukan oleh negaranya sendiri di Indonesia. Kemudian yang terakhir itu adalah El Vitalis. Nah, menurut sejarah pada tahun 1870, keluar Undang-Undang Agraria atau Agrary Sweat yang mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan yang menegaskan bahwa pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Tanah pemerintah dapat disewa pengusaha swasta sampai 75 tahun. Lumayan lamanya jadi sewanya bisa sampai 75 tahun. Kemudian tanah penduduk dapat disewa selama 5 tahun. Dan ada juga yang disewa sampai 30 tahun. Jadi akhirnya sistem tanam paksa ini justru yang menentang itu bukan hanya Indonesia, tetapi juga ada yang dari Belanda sendiri. Sehingga kemudian keluarlah yang namanya Undang-Undang Agraris. Nah, Bapak akan masuk nih ke perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Mungkin Pak Hansa ada yang... Halo Pak Ferry, terkait dengan sewa tanah dan tanam paksa ini ada pertanyaan dari adik-adik. Mungkin semua pertanyaan tidak akan dibacakan, hanya pertanyaan-pertanyaan saja. Kita mulai pertanyaan-pertanyaan pertama Pak Ferry. Ada siapa ini? Kensu bertanya tentang pajak kepala itu maksudnya apa? Tentang terkait sewa tanah mungkin itu Pak. Sewa tanah tadi ya. Pajak kepala. Jadi kalau yang dilakukan, jadi waktu pelaksanaan kebijakan sewa tanah ini, ini kalau kita baca yang dilakukan oleh RAFES itu pertanyaan ini harus, bagi mereka yang tidak memiliki tanah dikerjakan pajak kepala. Jadi dihitung per anggota masyarakat yang dikasih ini. Jadi dikenah tanah rakyat, tetapi ternyata mereka pun harus membayar pajak atau dikenakan pajak kepala yang harus dibayarkan kepada pemerintah penjajah waktu itu. Jadi kalau kita ikutin, berarti kalau misalnya petani harus menyewa, kemudian juga harus membayar pajak. Nah, pajaknya itu disebut pajak kepala. Jadi pajak yang dikenalkan kepada masyarakat Indonesia itu dikenal dengan namanya itu pajak kepala. Begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Terkait dengan sewa tanah ini Pak, dampak negatifnya apa Pak dari D2 Surya Pak? Dampak negatif sewa tanah. Dampak negatifnya ya dari siapa tadi? Dampak negatifnya ya dari D2 Surya. Oke, Surya. Mantap. Jadi kalau kita lihat dari namanya itu sewa tanah, berarti kalau dampaknya itu ya berarti memberikan dampak yang buruk bagi bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena sewa itu yang diuntungkan itu justru penjajah, bukan rakyat Indonesia. Bahkan, coba kalian bayangkan tuh petani harus menyewa tanah, tanahnya sendiri harus disewa. Padahal tanahnya sendiri loh. Jadi, dengan harus membayar sejumlah uang atau apa namanya kepada penjajah, berarti kan otomatis memberikan penderitaan. Jadi rakyat Indonesia menderita, jadi miskin, jadi susah. Tanah sendiri harus disewa. Kemudian gak punya tanahnya harus bayar. Nah, cari duit di mana? Nah, berarti kalau misalnya hal itu diterapkan, coba anda bayangkan dampaknya untuk kehidupan anda. Pasti anda sangat menderita. Dan hal inilah yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Jadi adik-adik, sebenarnya kalau bicara mengenai penjajahan ini, kalian belajar sejarahnya, kalian juga harus mengambil maknanya. Jadi, makna akibat adanya penjajahan ini, rakyat Indonesia menjadi menderita. Jadi, sudah sewajarnya atau sudah sepatutnya kalian itu menghargai sejarah. Menghargai apa yang kalian dapat sekarang itu, ternyata tidak sebanding atau tidak sama dengan yang dirasakan oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu. Ya, jadi, intinya dampaknya itu pasti memberikan penderitaan yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia pada waktu itu. Jadi, yang paham saya. Ya, terima kasih Pak Asheri. Ini ada yang nanya, ini Pak, tadi kan ada dampak negatif dari sewa tanah. Terus ini ada yang bertanya tentang, eh tanam paksa tadi ya. Terus sekarang ada yang bertanya dampak positif tanam paksa. Nah, itu ada nggak Pak, kalau dapat positif tanam paksa? Nih, kalau adik-adik perhatikan, dari catatan sejarah, ini justru tanam paksa ini di, ini keuntungannya itu bukan untuk masyarakat Indonesia. Tetapi keuntungannya itu untuk pemerintah India-Belanda. Yang namanya paksa, itu berarti dilakukan tanpa keinginan kita. Jadi, dipaksa. Berarti kalau dipaksakan, berarti kita tidak mendapat hal positif di dalamnya. Beda dengan kerja paksa yang pertama itu. Walaupun dipaksa, tetapi ternyata pembangunan jalannya itu bisa dipergunakan sampai saat ini. Tapi kalau tanam paksa, itu benar-benar rakyat Indonesia itu benar-benar dipaksa. Sampai, menurut sejarah itu, ada 9 persepuluh penduduk berobongan di Jawa Tengah itu mati ke laparannya. Berobongan, Pak. Artinya, dampak positifnya, ya dampak positif bagi mereka pejajah, bukan bagi kita. Iya, benar. Jadi, mereka yang mengambil keuntungan. Yang untungan, ada pertanyaan. Betul, betul. Ada pertanyaan ini, Pak. Kerja wajib itu maksudnya bagaimana, Pak? Dari Egan Hapakah, kerja wajib. Kerja wajib yang mana, tuh? Yang... Tadi ada yang menyinggung kerja wajib mungkin, Pak. Kerja paksa mungkin dimaksud ini. Kerja paksa, iya. Iya. Kerja paksa. Berarti kerja paksa. Nah, kalau di catatan sejarah yang dimaksud dengan kerja paksa waktu itu, pemerintah penjajah, jadi memaksa untuk bekerja. Dan pekerjaan yang dicontohkan di situ adalah tentang pembangunan jalan. Pembangunan jalan antara Anyer sampai ke Penarukan. Nah, selain pembangunan jalan, mereka juga memaksa rakyat Indonesia untuk melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan keinginan mereka dalam hal untuk pertahanan dan militer. Jadi, kalau ditanya pekerjaan wajib, ya berarti yang diwajibkan oleh penjajah. Penjajah. Jadi kalau rakyat tidak mengikuti kemampuan penjajah, maka dia akan dimaksanasi berupa hukuman atau apa gitu, Pak, kan? Iya. Ini lagi, Pak. Iya. Mengapa bangsa luar sangat gemar menjajah negara Indonesia? Apa tujuan mereka menjajah Indonesia? Aduh, pertanyaan bagus sekali. Iwayan Wahyu, Iwayan Wahyu Putra Dinata. Iya, Iwayan Wahyu Putra Dinata. Halo, Wayan. Jadi, kalau mengikuti materi Bapak yang lalu, itu sebenarnya bangsa barat atau penjajah ini pertama kali datang ke Indonesia itu adalah untuk mencari sumber daya yang baru yang bisa dipergunakan untuk industri di negara mereka. Nah, tapi kenyataannya setelah datang ke Indonesia, ternyata wilayah Indonesia itu, atau wilayah Nusantara atau negara-negara jajahan itu, sangat kaya dengan sumber daya yang mereka cari. Dan pada akhirnya, yang tujuan pertama itu hanya untuk berdagang, mereka akhirnya ingin ekspansi lebih besar dengan cara mendirikan negara jajahan. Jadi, mereka datang untuk menjajah. Jadi, harus menggunakan kekuatan militer dan seterusnya. Kemudian, negara-negara bangsa barat ini juga mulai melaksanakan yang ramahnya tadi itu, yang ditanya tentang imperialisme dan kolonialisme. Jadi, kalau ditanya, kenapa mereka ingin ya? Iya, karena bangsa Indonesia ternyata itu memiliki apa yang mereka inginkan. Yang tujuan pertama mereka itu adalah, yang ada tiga tuh, gold, glory, dan gospel. Gold itu kekayaan, glory itu kejayaan, kemudian gospel itu untuk menyebarkan agama. Tapi ternyata, karena memang Indonesia memiliki daya tarik yang luar biasa, dalam hal negerinya subur, banyak sumber daya alam yang mereka bisa manfaatkan untuk industri mereka di negara mereka, atau dijual di Eropa. Jadi, akhirnya mereka itu menjajah, atau punya keinginan untuk ekspansi lebih besar, yang akhirnya pada saat itu, menimbulkan, atau apa namanya, menyebabkan bangsa kita itu menderita karena dijajah oleh negara-negara tersebut. Begitu. Ya, Pak Ferry, terima kasih. Bisa nggak ini kita menentang kewajiban-kewajiban itu, seperti tanam paksa, dan lain sebagainya? Ini pertanyaan dari Leo, Pak. Leo, bagus Leo. Nah, pasti ya kalau mau di ini, berarti kita ingin menentang. Pasti. Rakyat Indonesia juga waktu itu menentang. Tetapi, waktu mereka menentang, mereka tidak bisa menang. Jadi, ada perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh oleh daerah-daerah yang ada di Nusantara, waktu itu seperti tadi kan ada perang di Ponegoro, dan seterusnya. Nah, itu mereka juga berusaha untuk menentang pemerintah penjajah. Ada kan tadi itu Hindia Belanda, kemudian ada negeri Bataaf, itu kemudian ada Inggris. Mereka melaksanakan perlawanan, tetapi perlawanan kita itu kalah. Perlawanan kita itu kalah karena lebih besar perlawanan itu bersifat kedaerahan. Kemudian hanya memiliki satu pemimpin saja. Jadi, akhirnya bisa dikalahkan. Bahkan, menurut sejarah, ini pemerintah India-Belanda ini, mereka punya cara yang kotor, yaitu dengan cara DVD-ed-Infra tadi itu, mengadu dombah. Jadi, misalnya, kerajaan Ternate dengan kerajaan Tidore, yang semula hidup rukun, yang sebenarnya adalah satu rumpun bangsa, sebagai bangsa Indonesia di wilayah Nusantara, harusnya melantang Portugis, dan justru mereka harus berperang. Mereka harus berperang karena, karena apa? Karena diadu dombah sama mereka. Jadi, kalau ditanya tadi, bisa nggak melakukan perlawanan? Ya, melakukan perlawanan Indonesia, melakukan perlawanan. Tapi, ya, kita kalah waktu itu. Menurut catatan sejarah. Begitu, Pak Ferry. Terima kasih, Pak Ferry. Adik-adik, mohon maaf. Ini, Pak Ferry, banyak sekali pertanyaan dari siswa. Terima kasih, anak-anak. Luar biasa sekali semangatnya. Dan mohon maaf juga, kita tidak bisa bacakan satu persatu, karena waktunya juga relatif. Hanya-hanya 60 menit. Mungkin kita lanjutkan, Pak Ferry. Saya lanjutkan dulu, ya. Karena ini... Ya, betul. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Hamza. Jadi, Bapak lanjutkan dulu dengan perlawanan. Nah, perlawanan ini, kalau Bapak cerita satu-satu, nanti kalian bosen, ya. Jadi, Bapak tayangkan dalam bentuk video. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak. Dan jangan lupa, ini kita sudah mau satu jam, berarti nanti ini sekitar 12 menit, kemudian langsung tuisis, ya. Kalau pertanyaan-pertanyaannya banyak, ya, Pak. Nanti ditampung saja, ya, Pak, yang lainnya, ya. Nanti bisa saya jawab juga, kalau misalnya akan menggunakan media, apa, sosial media juga nggak pasal. Ya, jadi kalian perhatikan baik. Baik, baik-baik, Pak. Suaranya kedengeran, Pak. Baik. Tidak terdengaran, Pak. Tidak terdengar. Suara dari videonya tidak terdengar, Pak. Iya, nggak terdengar. Tidak terdengar, ya. Sebentar, ya. Bapak, coba. Kalau ini terdengar nggak, Pak? Belum juga, Pak. Bapak bisa menjelaskan saja, Pak, dari videonya. Bagaimana, Pak? Tidak terdengar, ya? Iya, nggak terdengar. Mungkin solusinya, mungkin Pak Ferry bisa menjelaskan secara langsung saja, Pak, terkait videonya. Oh, oke, oke. Pak Ferry. Iya. Pak, di settingan ketika share screen-nya, itu ada pilihan optimize for text and image dan optimize for motion and video. Bisa coba di klik, Pak, optimize for motion and video-nya, barangkali bisa untuk meningkatkan, bisa lebih maksimal suaranya. Yang di ini? Bener nggak, ya? Share screen. Mungkin saya baca saja, kali, ya. Soalnya. Tidak. Soalnya, Pak. Iya, soalnya. Oke, adik-adik. Mudah-mudahan tidak mengganggu ini, kalian, ya. Jadi, ini adalah lanjutan dari materi yang tadi. Tahun 1512, Portugis berhasil datang ke Ternate. Dan itu saja yang izin Sultan Bayanullah. Mereka diizinkan untuk memberikan pos dagang. Tetapi ternyata pos Portugis ingin menguasai rempah-rempah di Ternate. Dan akhirnya terjadi perang saudara, nih, yang disebabkan oleh adanya adu domba Portugis. Adik Sultan dengan permaisuri karena waktu itu di Ternate, ya, diadu domba untuk memperoleh rempah-rempah. Dan tahun 1565, Sultan Hairun, anak dari Sultan Bayanullah, mencoba menyatukan masyarakat, kemudian mencoba untuk melawan Portugis pada waktu itu. Mereka minta agar tidak memonopoli pedagangan. Tapi ternyata, 1270, dia diundang untuk jamuan makan. Tapi ternyata, lewat undangan tersebut, Sultan itu dibunuh. Dan rakyat makin membenci Portugis. Selanjutnya, Sultan Baabullah diangkat untuk memimpin Ternate pada waktu itu. Dia juga, 4 tahun kemudian itu, mencoba untuk melawan Portugis. Dan akhirnya, bangsa Portugis itu diusir dari wilayah Ternate. Nah, ini Kesultanan Aceh. Yaitu wilayah Kesultanan Aceh tahun 1607 sampai 1639. 1729, dia memimpin Kesultanan Aceh untuk mengusir Portugis di Malacca. Nah, kemudian ada Perang Makassar 1666. Adalah perlawanan Kesultanan Goa melawan VOC. Kesultanan Goa dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, yang dikenal dengan kenapa Ayang Jantan dari Umur. Tapi sayang, perang ini dimenangkan oleh VOC, dan Hasanuddin harus mengenandatangani perjanjian Bungaya, yang menyatakan bahwa mereka kalah terhadap VOC, dan VOC dinyatakan bisa melakukan monopoli dagang di VOC. Kemudian tahun 1615, ini Logi di Jepara. Namanya Logi ya. Tahun 1628, Gubernur Batavia, Jan Peterson Kun, memantrah, memerintahkan stafnya untuk di Batavia. Jadi mereka melakukan peperangan di Batavia. Batavia kalau sekarang kita kenal, sekarang berarti ada di Jakarta, daerah Jakarta. Serangan-serangan yang dilakukan oleh oleh kerajaan-kerajaan, sayang sekali waktu itu kita harus kalah. Serangan kedua juga oleh Mataram, coba menyerang lagi nih. Tapi ternyata senjatanya kalah canggih. Jadi kita kalah lagi. Tanggal 31 Desember, itu tadi VOC dibubarkan. Kemudian 1817, ini di Ambon, yang terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Patimura. Mereka mencoba mengepung Belanda. Semakin terdesak pasukan Belanda di Ambon, mereka meminta bantuan dari Batavia. Tapi sayang, Patimura juga kalah dan harus dihukum. Ini di Aceh. Di Aceh juga terjadi perang saudara. Ini namanya kaum padri. Mereka meminta, supaya meminta kebiasaan dari rakyatnya untuk berhenti, untuk berjudi dan mabuk-mabukan. Tetapi ternyata kaum adat tidak terima dan mencoba menyerang kaum padri. 1821, kaum adat terdesak dan meminta bantuan kepada Belanda untuk bantu mereka. Empat tahun kemudian, Belanda menghasilkan perjanjian gencatan senjata. Nah, Imam Bonjol pada waktu itu yang memimpin perang padri berusaha merangkul kembali kaum adat. Tetapi Belanda sendiri yang melakukan, mereka tidak mengikuti perjanjian yang ditetapkan. Dan akhirnya terjadi perlawanan yang dilakukan oleh perang padri, oleh kaum padri waktu itu. Jadi, 1830, kaum padri dan kaum adat bersatu yang dipimpin oleh Imam Bonjol untuk memerangi Belanda. Mereka mulai membangun benteng yang namanya, yang salah satunya itu, yaitu Benteng Bonjol. Belanda kemudian melakukan serangan besar-besaran. Melakukan benteng-benteng Bonjol. Dan akhirnya, benteng pelancar padri jatuh ke tangan Belanda tahun 1873. Namun, rakyat Minang ternyata tidak menyerah. Imam Bonjol tetap berusaha mengumpulkan masyarakatnya kembali. Tetapi, Bang Belanda ternyata tahu nih, kalau ternyata Imam Bonjol ingin melakukan ini, apa namanya, perlawanan. Dan diundang Imam Bonjol, tetapi ternyata mereka menangkap Imam Bonjol dan diasingkan ke Minahasa tahun 1864 hingga wafat. Kemudian nih, rakyat Belanda dengan Jaktor Jakarta waktu pemerintahan Herman William Dendels. Jadi, Dendels meminta pihak kreator untuk mengikuti kemauannya agar supaya mengikuti kebijakannya waktu itu. Tetapi ternyata masyarakat tidak tidak setuju walaupun ini nih, yang tadi tuh, yang Bapak cerita tentang kerja paksa yang membangun jalan antara Anyer ke Panarukan. Jadi akhirnya, orang-orang Suratan Keraton Jakarta, Yogyakarta itu berusaha untuk melakukan perlawanan. Jadi, mereka mencabut patoknya dan mengganti dengan tombak sebagai penyataan perang. Belanda berusaha untuk menangkap Pangeran Panegoro di Ponegoro. Tetapi, Pangeran bisa menyelamatkan diri dan tahun 1825 terjadilah yang namanya Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran di Ponegoro. Ketika perang, Belanda menerapkan sistem Tessel. Jadi, akhirnya Pangeran di Ponegoro itu pasal terjepit karena dikupung oleh benteng-benteng yang dilakukan oleh Belanda. Dan akhirnya dia ditangkap oleh Belanda dan 5 tahun kemudian 1830 Pangeran di Ponegoro ditangkap di Ponegoro. Waktu itu juga Pangeran di Ponegoro diundang untuk melakukan perundingan tetapi ternyata dia dipimpin. Kemudian Perang Aceh Maret 1873 Belanda menyatakan perang terhadap Kesultanan Aceh. April 1873 mereka membakar Masjid Baiturohman yang menjadi benteng pertahanan Aceh. jeneral salah satu jeneral dari Belanda itu terhadap kesultanan akhirnya mereka gagal. Karena tidak kunjung berhasil melakukan Aceh akhirnya Belanda mengutus Dr. Snow Furgonye untuk mencari kelemahan Kesultanan Aceh. Akhirnya ditemukan kelemahan Aceh dengan menggunakan siasat adu domba antara bangsawan dengan ulama. Mereka Sultan Aceh kemudian 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 Aceh pindah ke Laboh. Nah ini terjadi perlawanan Kesultanan Aceh yaitu lewat Tungku Umar pada waktu itu dan 1906 juga ada perlawanan yang dipimpin oleh Cud Nyak Din juga tetapi harus berakhir berawal ditawan oleh pihak Belanda dan diasingkan ke Sumedang. Tuh tahun setelahnya 1908 ditahan oleh Belanda dan 1910 Cud Mutiah muncul tetapi harus gugur melawan Belanda. Tahun 1901 Perang Aceh resmi berakhir sampai tahun 1930 berbagai perlawanan tetap masih dilakukan oleh Pergaraan Aceh. Nah ini kemudian pada saat Isinya Manggaraja ke-12 jadi 1877 di Bahal Batu ini terjadi perlawanan antara Belanda dengan dengan Batak mereka berusaha untuk menguasai daerah Sumatera Barat jadi kerajaan Batak dibakar Sisinga Manggaraja ke-12 yang saat itu menguasai perusahaan melawan perlawanan terhadap Belanda mereka bergelilian selama 30 tahun dari 1877 sampai 1907 Kapten Kristoffel mengangkap Sisinga Manggaraja dan dikepung dan akhirnya Sisinga Manggaraja dan dua putranya gugur dan Kerajaan Batak dipasai olah Belanda kemudian kita ke Kesultanan Banjar sama jadi Belanda datang untuk penuhi pelabangan di Kesultanan Banjar Pergantian Sultan pada waktu di Kerajaan Banjar di waktu itu antara Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah itu oleh Belanda itu mereka ingin masuk campur jadi akhirnya Pangeran Bayatullah ditangkap karena siasat Belanda kemudian beliau diasingkan ke Kesjanjur dan meninggal di sana di tahun yang sama Pangeran Antasari akhirnya menjadi Pangeran Raja Banjar untuk menggantikan Raya Tula tapi hanya beberapa bulan Pangeran Antasari meninggal karena sakit namun perjuangan rakyat Banjar melawan Belanda tetap berlanjut hingga pada tahun 1905 perlawanan rakyat terhadap Belanda baru berhasil dipadamkan Kerajaan Buleleng selanjutnya di Bali juga sama mengalami yang namanya perlawanan terhadap Belanda ketika Belanda waktu itu kapal mereka itu disekap oleh Kerajaan Buleleng kemudian Belanda meminta kapalnya untuk dikembalikan tetapi tidak diizinkan oleh Kerajaan Buleleng dan akhirnya Kerajaan Buleleng juga mengalami perlawanan terhadap Belanda dan Belanda melakukan ekspansi kembali tahun 1906 Belanda menyerang Kerajaan Ginanyar dan Kung dan akhirnya seluruh Kerajaan di Bali dikuasai oleh Belanda Demikian adik-adik jadi itu videonya tentang perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme Mudah-mudahan dipatikan tadi ya agak mohon maaf karena suaranya tidak kedengeran jadi akhirnya saya harus mengulang apa yang ada di video tapi mudah-mudahan bisa dipahami bahwa ternyata bangsa itu berlawanan di seluruh wilayah Nisantara sebelum lanjut saya kembalikan dulu terima kasih Pak Ferry ini sebelum lanjut ke kuisis kita mungkin saya bacakan dulu pertanyaan dari Anggi ini Pak mengapa Sultan Hasan Udi tersebut sebagai ayam jantan dari timur pertanyaannya bagus sekali ya kalau kita kita lihat sejarah itu kuisukan Hasan Udin kalau kalian pernah datang ke Makassar itu beliau itu memang tokoh yang sangat perkasa kalau istilahnya bahasa Indonesia jadi karena wilayah Makassar itu atau wilayah Indonesia diunjung Santara itu kan dikenalkan sebagai wilayah di bagian timur nah oleh bangsa Belanda waktu itu karena dia termasuk tokoh yang melawan penjajah yang sangat tinggi sehingga dia itu dijuluki sebagai ayam jantan dari timur karena untuk wilayah Makassar sendiri atau wilayah Goa dan sebagainya itu masih termasuk wilayah yang kalau kita ikutin sejarah itu disebut wilayah bagian timur sehingga beliau itu dijuluki sebagai ayam jantan dari timur kemudian Pak Hamza terima kasih Pak Adik-Adik mohon maaf mungkin satu lagi pertanyaan yang akan dibacakan karena di sini kita akan quiz Pak iya betul sekali iya satu pertanyaan terakhir Pak dari Petit Tanahuma mengapa itu rakyat Indonesia sangat mudah untuk diadu domba Pak pertanyaan bagus sekali aduh ini Petit Tanahuma ini murid saya nih terima kasih bergabung dengan Bapak dari SMC Negeri Satu Ratahan wilayah Kabupaten Minasa Tenggara bagus sekali Petit terima kasih pertanyaannya itu kenapa rakyat Indonesia itu sangat mudah diadu domba ya memang pada kenyataannya ternyata rata-rata kerajaan kerajaan waktu itu bisa sangat diadu domba oleh bangsa penjajah waktu dalam hal ini kalau kita lihat paling banyak dari Belanda jadi kerajaan yang satu atau kayak tadi tuh dalam cerita sejajahnya kayak kaum padri tuh antara kaum adat dengan kaum padri itu juga gampang di oleh penjajah karena tahu sendiri kalau namanya apa sistem adu domba itu berarti ada hal-hal yang di apa namanya ada hal-hal yang sengaja oleh bangsa Belanda atau bangsa penjajah itu ditawarkan menjadi menarik gitu misalnya ini kalau misalnya kamu ingin menguasai kerajaan penate dan tidur berarti kamu harus dengan kerajaan sebelah kalau misalnya kerajaan sebelah bisa ditaklukan nanti wilayah itu kan jadi milik kamu dan jangan khawatir kamu itu akan saya bantu nah gitu mungkin kata-kata yang dipakai oleh bangsa Belanda jadi dengan berbagai cara tipu rayuan mereka merayu bangsa kerajaan kerajaan tersebut untuk mau melakukan politik adu domba jadi sayang sekali sih ternyata dalam sejarah kerajaan kerajaan itu sangat gampang dibujuk sangat gampang untuk diadu domba oleh penjajah pada waktu itu demikian Prati mudah-mudahan puas dengan jawaban Bapak ya silahkan Pak Hamza terima kasih Pak Ferry adik-adik semua terima kasih atas partisipasinya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan luar biasa yang adik-adik ketik di kolom chat dan mohon maaf kami tidak bisa bacakan semuanya karena setelah ini ada lagi sesi kuisis Pak ya iya mudah-mudahan ya betul Pak Ferry silahkan Pak langsung dimulai saya langsung ya jadi biar kita jadi bagi anak-anak semua silahkan bergabung kalian bisa menggunakan browser bisa langsung klik quizis.com kemudian join kemudian nanti kalian masukkan nama dan join game dan bagi yang menggunakan aplikasi juga bisa dan untuk quizis kita hari ini ini Bapak sengaja buat ya tentang materi yang sudah kalian dapat tadi yaitu kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan mudah-mudahan mendapat nilai yang bagus ini kodenya kodenya 474 929 silahkan langsung masuk 474 929 silahkan masuk ayo adik-adik ya ada Carlos Tangkuman waas siswa saya To'ar Mawai ya terima kasih sudah bergabung silahkan ada Christian Waas keren ini siswa-siswa terbaik saya ini terima kasih sudah bergabung sama Bapak ada Gwendolin Wahongan silahkan adik-adik ditunggu nunggu paling lambat 5 menit Valencia selamat bergabung ada lagi ada kode nih 474929 siapapun anda semoga Dian Tanda Uma Diego silahkan sudah 9 orang silahkan masih ada ada Alia selamat bergabung Alia silahkan Nadine Nadine Ramadhani silahkan ada 11 orang Bapak tunggu paling kalau tidak ada lagi Bapak akan segera mulai karena waktunya kita tidak banyak adik-adik jadi silahkan silahkan yang mau bergabung ada lagi yang mau bergabung masih ada silahkan 13 orang 14 Raditya di disono selamat bergabung Raditya ada lagi adik-adik kalau tidak ada lagi Bapak akan mulai waduh sudah 16 mantap nih ramai kita ya bagus ya tambah lagi Bifan Raya tinggal 1 menit Bapak tunggu yang mau bergabung setelah itu Bapak akan segera mulai masukkan kodenya 474 929 silahkan adik-adik pertanyaannya masih seputar materi yang Bapak kasih tadi dan Bapak akan lihat nih siapa yang nanti atau bagaimana sampai sejauh mana daya tangkap kalian tentang materi yang sudah Bapak beri oke ya pas waktunya sudah 24 orang Bapak mulai dari sekarang ya kodenya 474 929 ya posisi pertama masih ada Carlos mudah-mudahan memperhatikan ya tadi pertanyaan-pertanyaannya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan pada materi tadi ya posisi atas masih Carlos kemudian ada Muhammad Sirawan Tauhida ada Mesya Prasanti ada Alia dan ada Dut Diantanauma Selamat bergabung Tau'ar Bapak sangat senang sekali Tau'ar bisa bergabung dengan Bapak hari ini ya waktu kita tidak banyak ya adek-adek kita hanya tinggal punya waktu sekitar 10 menit jadi mungkin jawabnya agak cepat karena kita hanya punya waktu sekitar 10 menit sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini jadi pembelajaran kita adalah pembelajaran IPS ya yang bergabung lumayan banyak terima kasih banyak yang sudah bergabung ayo adek-adek ya ada Virginia di posisi 13 wah posisi pertama ada Carlos ilmu masih berarti memperhatikan sekali tadi yang materi Bapak tadi Christian Waas Mesya Prasanti Ikomang Bagus Januarta Nadine posisi 12 Dian Tanda Uma naik ke posisi 7 turun lagi ke 8 saling kejar kejaran silakan adek-adek waktu masih ada 7 menit oke wah ada yang paling tinggi nih ya silahkan adek-adek setelah ini kita mata pelajaran apa ya Pak Hamza IPA Pak mata pelajaran IPA IPA oh mata pelajaran Bapak iya saya sendiri waduh beruntung sekali nih adek-adek sebentar bisa bertemu lagi dengan Pak Hamza jadi untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam ya pasti nih adek-adek seneng ya bisa bertemu dengan para duktar rumah pelajar kalau Pak Hamza dari Sulawesi Tengah Pak Hamza juga lah saya jadi Bapak Hamza merupakan satu guru terbaik yang ada di Indonesia jangan ke Pak Hamza oke adek-adek masih sebentar ada yang sudah mau selesai yang lain masih ada lima menit sebentar materi IPA nya materi apa Pak halo tentang teknologi ramah lingkungan Pak teknologi ramah lingkungan adek-adek iya keren tuh jadi berarti yang ada di mata pelajaran IPS hari ini bisa langsung lanjut lagi dengan IPA sebentar karena materinya luar biasa semua tentang ramah lingkungan penting buat kita ya sambil menunggu ya Bapak harapkan mudah-mudahan adek-adek semua tetap mengakses kota rumah belajar ya karena kota rumah belajar itu banyak manfaatnya yang bisa kalian dapatkan dari sana bukan hanya sumber belajarnya saja tapi kalau kalian ingin nonton itu juga ada tipe edukasi ingin denger radio ya ada suara edukasi jadi banyak manfaat buat kalian mau latihan soal juga ada jadi adek-adek nanti install tuh aplikasi sumber belajar di gadget kalian atau bisa diakses juga lewat laptop kalian di rumah atau personal komputer oke kita lihat posisi sekarang ya Carlos Tangkuman mantep udah di atas udah selesai yang lain Diogo Gosal kedua Adrio ada Gwendolin keempat Hilwa kelima Nadine Ramadhani keenam Raditya Disono ketujuh Tita Ramadhani ke-9 waduh ada pergantian pergantian waktu kalian tinggal 4 menit adek-adek Diego Gosal kedua kemudian Nadine Ramadhani ketiga Virginia keempat Hilwa Hilwana kedua saling kejar-kejaran kalau dilihat dari nilai rata-rata 57 waduh masih jauh karena memang masih banyak soal yang belum dijawab ya ya yang berarti di bawah ada banyak yang tidak bisa tidak apa-apa adek-adek game-nya nanti Bapak tetap akan dijalankan jadi game-nya tetap Bapak jalankan silakan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaannya mudah-mudahan akan 3 menit lagi adek-adek silakan sebelum nanti pelajarannya akan ditutup ya gwendolin sudah naik ke posisi 2 posisi 2 ke 3 alia menggeser waduh rame ya silakan tinggal 2 menit wendolin wahongan alia virginia raditya diego gilwa dian valencia nadin audrio arif langga wah namanya keren-keren ada mayasari naik ke posisi 10 menggantikan dian tanda umah oke gwendolin sudah mau selesai virginia juga posisi 3 kemudian ada alia raditya ya pas tinggal 1 menit lagi adek-adek karena bapak menggunakan batas waktu mohon maaf yang yang belum selesai mengerjakan iya ini sudah mau selesai iya virginia alia gwendolin sudah selesai alia sudah selesai iya tepat waktu nadin sudah mau selesai kemudian virginia sudah selesai wah keren terima kasih banyak adek-adek yang sudah mengikuti kuisis bapak hari ini nanti di kuisis itu kalian bisa lihat pertanyaan-pertanyaannya disitu juga sudah ada kunci jawabannya jadi kalian bisa pelajari kembali sesuai dengan materi yang sudah bapak berikan selama kegiatan pembelajaran kita sekarang waktu sudah menunjukkan pukul kalau di Mnado kita kan sekarang di Mnado Bapak menggunakan waktu Indonesia bagian tengah kami sekarang sudah pukul 11 lewat 23 menit berarti sebentar lagi akan lanjut ke mata pelajaran yang selanjutnya akan dibawakan oleh Pak Hamza dan untuk itu ya kuisis kita hari ini karena sudah ada beberapa yang sudah selesai sesuai dengan waktu yang Bapak tentukan dan untuk posisi pertama ada Carlos Sangkuman posisi kedua Guedolin Wahongan posisi ketiga Alia posisi keempat Nadine posisi kelima Virginia posisi keenam Adrio diganti oleh Diego Gosal 7 Adrio kemudian 8 Hilwa 9 Raditya dan 10 Meisha Prasanti terima kasih banyak adik-adik yang sudah ikut game kuisis hari ini dan sebelum Bapak tutup Bapak serahkan dulu kepada Pak Hamza silahkan Pak baik terima kasih Pak Ferry luar biasa sekali materinya hari ini kita bisa berlain lagi tentang masa penjajahan bangsa Indonesia ketika masa penjajahan adik-adik terima kasih banyak kalian luar biasa telah memberikan tanya-tanya hari ini tetap belajar bersama rumah belajar dengan rumah belajar kita bisa belajar dimana saja kapan saja dengan siapa saja Pak Ferry terima kasih terima kasih banyak Pak Hamza adik-adik jadi jangan lupa untuk jaga kesehatan tetap mengakses rumah belajar rumah belajar belajar dimana saja kapan saja dengan siapa saja terima kasih banyak selamat siang semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua sampai bertemu